Halo assalamualaikum bersama lagi dengan mbak kunil cekawi hongkong yang menceritakan tentang hongkong apakah teman teman biasaan mbak kunil sekarang mbak kunil berada di posisinya disini di sekitaran mtr north point north point itu andalan mbak kunil soalnya mbak kunil kan tinggal di north point otomatis kalau ngevlog itu lebih banyak di north point dan kelas pb guys ataupun di tempat tempat lain itu lebih sedikit ya tapi lebih banyak lagi di north point dan sekarang berada di exit exit A2 seperti ini disini tuh banyak banget yang apa namanya apa namanya mbak kunil pengiriman barang tuh disini tapi karena di sini lada pagi itu kan lada agak-agak siangan sedikit gitu lah guys biasanya ngumpulnya disini waktu mempersiapkan kiriman barang atau menata barang itu disini nah ini tempatnya aku mau nyeberang nyeberang ini besi ini mau kemana oh dia maturon seperti ini ini adalah sebagian dan disini juga banyak banget apa namanya pokok Indonesia pokok Indonesia disini tuh lebih banyak banget jadi punya pagi gimana mbak kunil ngomongnya mbak kunil suaranya kok serak ya biasalah makan koreng-korengan jadinya agak-agak banyak norpoint tuh yang disebelah disini bukan disebelah dekatnya teng-teng kan di norpoint itu kan pasarnya tuh ada ada beberapa bagian gitu kan ya guys ada tiga ABC kalau disini ini yang biasanya aku posting itu kan ada dekatnya teng-teng kalau disini kan bukan jadi disini dekatnya MTR XE2 nah gaji-gaji kayak gini guys harganya jalan harganya cuma sekitaran 20 dolaran jalan kayak gini harganya cuma sekitar 20 dolaran nah ini kalau ini ini kayak berdorong tua kayak gitu nah lanjut dan disini sayuran sayuran dionggok memang sentiasa fresh yang bagus dibanding Indonesia tapi kalau kita biasanya makan sayur disini nanti pulang Indonesia rasanya kurang kurang kereket gimana ngomongnya karena disini disini harga rata-rata ya selana cuma harganya seharga 20 seharga 20-an dan sepatu sepatu selana dalam itu sebelah dolar tiga murah banget kan adalah cool lagi ini murah banget harganya cuma berat harganya cuma 10 dolar nah sekarang masih agak pagi ya ada maksir agak sepi kayak gini nah ada tas-tas begini harganya cukup 10 dolar 15 20 sampai 55 dan di depannya juga menjual sayur-sayuran kalau aku kalau di hongkut kayak bobo kayak nenek-nenek sukanya makan jesam seperti ini guys masak kerudul seharga 10 dolar ini harganya murah tapi lumayan bagus barangnya enggak mengecewakan celana panjang pun harganya cuma sekitar 10 dolar biasanya kalau mau belanja itu belanja disini harga lebih murah dasar harga dasar ada yang 20 dan sampai 25 kayak gini guys bagus bagus sih bagi yang mau berhemat kayak gitu nah oh disini itu kok Indonesia Rita ini juga melayani penerimaan krim barang dari Indonesia kayak gitu guys menerima barang dari Indonesia seperti itu toko Rita tapi aku jarang sangat menggunakan toko ini ya karena mbak kumli kan jarang banget kirim barang seperti ini guys makanannya juga sama seperti toko-toko lain seperti itu ada musik lagi semoga aman temen ya disini buat cowok kata siapa yang dalam cowok dijual obralan seharga 6 dolar ini jelana dalam cowok dijual juga umruk kayak gitu kalau disini memang rata-rata murah kalau disini makanan-makanan toko telan ya toko telan atau aku enggak bujang banyak kalau cekar sini biasanya telan kan wangi banget pasakannya seperti ini aku suka aja sih buktin kayak gini berbagi-bagi cerita tentang kongkong ini apa sih mbak bener mau ngomong apa enggak jelas banget disini memang ini loh guys aku kadang-kadang pengen banget itu membeli benih disini benih-benih terong cabai itu nanti aja kalau mau pulang disini lumayan murah sih tapi keadaannya masih rata-rata sepi masih persiapan kayak gitu loh guys kayak gini nah karena ada musik jadi aku agak-agak mundur sedikit yaudah dulu ya guys apa namanya cerita aku tentang pasar norpoin dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel yang mbak kunil yang menceritakan tentang hongkong tentang sekitarnya hongkong keliburan tentang cerita tentang apa-apa aja itu ya sampai ketemu di video berikut dari mbak kunil oke see you bye bye assalamualaikum terima kasih